Duga kembali memanas. Pasukan TPN PBOPM kembali menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R321GT yang bertugas di Distrik Mugi, Kabupaten Duga pada Sabtu sore. Serangan ini diduga kuat terjadi di pos militer gabungan Mugi. Saat serangan berlangsung, cuaca dikabarkan tidak bersahabat. Terpantau, sejak siang hingga sore memang terjadi badai hujan dan kabut pada area ini. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di sana. Ini adalah pos Mugi, markas sementara pasukan TNI Polri. Lokasinya terletak di samping bandara yang kondisi landasannya masih sederhana. Hanya helikopter dan pesawat jenis Cessna Caravan saja yang bisa mendarat. Distrik Mugi kini sudah terkoneksi dengan jalan Trans Papua dari Wamena. Jalan ini menghubungkan Mugi dengan Distrik Yigi yang berjarak sejauh 6,5 km ke arah barat. Wilayah pos militer ini ada di atas bukit. Secara posisi untuk bertahan sebetulnya relatif menguntungkan. Permukiman penduduk ada di bawah dekat sungai Mugi dan di atas bukit. Masalah jadi rumit jika penyergapan OPM dilakukan dari atas bukit. Dan ini sering dilakukan. Seperti terlihat dari video penyerangan OPM pada 2019 ini. Terlihat, OPM menembaki prajurit TNI Polri dari atas bukit. Gerak TNI Polri sepertinya memang terbatas. TPN PBOPM bergerak bebas menghubung mereka. Ini sejalan dengan video yang diunggah pada 2022 lalu oleh OPM. Ini adalah komandan operasi OPM Kodep III Ndugama Darakma. Ia berdiri pada titik ini pada sebuah eskavator yang terbakar. Lokasi eskavator ini ada di atas bukit dari Bandara Darakma. Distrik Mugi adalah titik panas konflik di Nduga, Pegunungan Tengah. Pada Maret 2019 lalu, pasukan TNI Polri juga disergap hingga menyebabkan tiga prajurit TNI dan seorang personel primop tewas. Pasca insiden 2019, distrik Mugi jadi basis wilayah utama TPN PBOPM. Apalagi di distrik inilah, pemimpin Kodep III, Egyanus Kogoya berasal. Pada 2017, Egyanus merilis video upacara bintang kejora di tempat ini. Pasukan TNI Polri kembali menguasai distrik ini dan mengaktifkan kembali pos militer di sana sejak pertengahan 2022 lalu. Itu ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di sana. Penempatan pasukan non-organik dari luar Papua membuat konflik di Nduga kian runyam. Pendekatan militeristik dilakukan sebab secara operasional kewilayahan, Nduga belum memiliki Kodim. Koramil di Kenyam baru efektif dipentuk 2020 lalu. Salah satu pasukan non-organik diserang dalam insiden ini berasal dari Yonif Kostrat Rider 321 Galuh Taruna Majalengka. Di media sosial mereka terpantau, prajurit 321 Galuh Taruna aktif di distrik Bua dan Yigi yang jaraknya kurang 10 km dari Mugi. Ini kan bisa dianggap kesalahan operasional. Kenapa pasukan yang dianggap punya kemampuan khusus, punya kalian khusus, tapi ditempatkan di wilayah tersebut. Kecuali memang ada tugas khusus tadi. Fungsinya apa gitu loh. Karena kan seingat saya kalau operasi itu kan bukan hanya operasi tempur, ada operasi teritorial. Kalau operasi teritorial cukup dari Kodam saja, nggak perlu dari Popasus atau dari Kostrat. Operasi teritorial itu melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat di sana, kelompok-kelompok masyarakat, mungkin jukup kelompok-kelompok OPM di sana, bisa juga sebenarnya dilakukan. Nah soalannya sampai jauh mana pimpinan dari TNI memikirkan hal ini gitu loh. Punya nggak ke sana strategi yang tepat untuk melakukan operasi teritorial, kira-kira gitu loh. Karena kan, makanya tadi ini sebenarnya operasi teritorial, operasi tempur kan masih belum jelas masa. Konflik dinduga makin memanas sejak pilot SUSI-R, Philip Martens, yang berkebangsaan Selandia baru, Disandra. Philip Disandra kelompok Egyanus Kogoya pada 7 Februari di Poro, 20 km dari Mugi. Nasib Philip saat ini belum jelas junturungannya. Insiden penyerangan di Mugi dikatakan pihak TNI ekses dari operasi pencarian Philip. Saya lupa menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari operasi penyelamatan pilot SUSI-R. Operasi selanjutnya akan ditingkatkan dengan kodal tetap pada Pali Matai ini. Yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengurucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua. Kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhampir. Terima kasih telah menonton!